Baik, kita mulai lagi sekarang ke art and short, jadi busur dan tali busur. Yang pertama, kita mau menggunakan busur sebuah lingkaran. Di sini dikatakan bahwa dalam sebuah bidang, sudut yang memiliki, yang verteksnya itu atau titik sudutnya itu adalah pusat lingkaran. Maka, jadi gini, maksudnya central angle, kita mau membicarakan tentang sudut pusat. Jadi, sudut pusat ini adalah sudut yang titik verteksnya itu atau titik sudutnya itu merupakan pusat lingkaran. Maka, dia dikatakan sebagai sudut pusat dari sebuah lingkaran atau central angle. Nah, jika ukuran dari sebuah sudut pusat, sudut APB di sini, itu kurang dari 180, Maka, A dan B ini dan titik pada lingkaran ini merupakan sudut busur minor. Nah, kemudian, jika A dan B dan titik-titik pada lingkaran ini, di luar yang sudut minor tadi, eh busur minor tadi, maka ini disebut sebagai busur mayor. Nah, kemudian, jika titik-titik ujung dari sebuah busur adalah merupakan titik ujung dari diameter lingkaran, Maka, busur tersebut merupakan semi-circle atau setengah lingkaran. Jadi, in the interior of sudut APB, ini kan interior sudut APB di dalam sudut APB, titik-titik yang ada di dalam sudut APB ini, ini disebutnya sebagai busur minor. Kalau di luar sudut APB, titik-titik di luar sudut APB disebutnya sebagai busur mayor. Nah, bagaimana cara kita menamakan sebuah busur, baik itu busur minor maupun busur mayor, atau setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu kalau misal titik-titik ujungnya itu, titik-titik ujung dari busur itu, merupakan titik ujung dari dia, meter lingkaran itu sendiri. Nah, kita balik lagi ke sini, busur ini dinamakan dengan nama titik-titik ujung mereka, kemudian ada simbol seperti lengkungan, seperti ini. Misal, kita mau menamakan busur yang di hadapan sudut pusat APB ini, karena di hadapan sudut pusat ini ada dua titik pada lingkaran, yaitu titik AB, maka dinamakannya sebagai AB, kemudian ada lengkungnya. Nah, bedanya dengan penamaan busur mayor dan semilingkaran atau setengah lingkaran, mereka dinamakan oleh dua poinnya, tetapi ditambahkan dengan satu poin atau satu titik lagi yang terasosiasikan atau yang ada di antara dua poin tersebut, dua titik tersebut. Misal, kita punya busur mayor tadi yang biru ini, biru ini ujungnya adalah A dan B, tapi kalau kita bilang A dan B saja, itu maksudnya nanti ke busur minor, makanya busur mayor itu harus menyebutkan tiga titik yang memang ada di antara A dan B. Jadi, di sini berarti busur mayornya adalah A, C, B. Nah, A, C, B ini adalah lengkungan. Jadi, maksud lengkungan ini, kalau segmen kan biasanya garis biasa lurus ya, kalau lengkungan berarti dia adalah sebuah busur. Kemudian, kita lihat nih tentang semilingkaran. A atau setengah lingkaran. Setengah lingkaran ini, kita lihat E, G, F katanya. E, G, F. E dan F ini titik ujung dari diameter. Dia juga ada pada lingkaran. Otomatis ya, kalau titik ujung diameter, mesti titik E dan F itu ada pada lingkaran. Nah, E, G, F ini karena dia E, Fnya titik-titik ujung diameter, berarti dia adalah semilingkaran atau setengah lingkaran. Kemudian, G, F. Kita mau mengukur berapa sih besarnya sudut busur G, F. Besar busur itu akan sama saja dengan besar sudut pusatnya. G, F ini merupakan busur yang dihadapan sudut pusat G, H, F. Berarti besar busur G, F itu sama saja dengan besar sudut G, H, F. Nah, kita biasanya menyebutnya ukuran busur G, F. Berarti busuran busur G, F berapa? Ukuran busur G, F adalah 60 derajat. Gitu. Kalau besaran busur, bukan besaran, ukuran busur dari E, G, F berarti ya 180 derajat. Karena dia merupakan setengah lingkaran. Kita lihat di sini ada eksempel 1. Kita mau menemukan berapa sih ukuran-ukuran di busur-busur yang ditanyakan di sini. Kita punya lingkaran R, busur MN yang ditanyakan. Kita lihat MN di sini. MN itu ada di hadapan sudut pusat MRN. Berarti besar sudut MN sama dengan besar sudut pusat MRN. Besar sudut MN adalah 80 derajat. Kemudian MPN. M, P, oh kebalik saya. M, P, N. Nah, ini di luar dari sudut pusat. Sudut pusatnya 180, 80. Sudut lingkaran itu semuanya totalnya adalah 360. Berarti MPN 360 dikurangi 80. Busur MPN adalah besarnya 280 derajat. Sekarang kita mau hitung berapa sih besar sudut. Kok besar sudut. Ukuran busur PMN. Kalau PMN, P dan N ini adalah dia meter lingkaran. Berarti PMN ini busur yang merupakan setengah lingkaran. Setengah lingkaran ya 180. Oke, kita lanjut di sini. Jadi, dua busur pada lingkaran yang sama adalah ajasen. Jika mereka berpotongan tepat pada satu titik. Jadi, ini tentang busur yang ajasen. Busur yang ajasen itu kalau mereka saling berpotongan tepat pada satu titik. Nah, kemudian kita bisa menambahkan ukuran sudut yang ajasen ini. Menjadi ukuran sudut yang memang sudut besarnya. Ini merupakan postulat 26. Jadi, dua postulat 26 itu dikatakan bahwa ukuran sebuah busur yang dibentuk oleh dua busur yang saling ajasen. PMN merupakan jumlahan dari ukuran dua busur tersebut. Dua busur yang ajasen tersebut ya. Misal nih, busur ABC. Busur ABC. Berarti yang ini. Itu akan sama dengan busur AB ditambah dengan busur BC. Kemudian, kita lihat nih penerapannya di contoh dua. GE. Kita mau mencari berapa sih besar busur GE. GE. Ini. GE. Ke E. Dia melewati atau dia dibentuk oleh dua busur. Yang saling ajasen. Siapa? Busur GH dan busur HE. Jadi, busur GE ini besarnya akan sama dengan busur GH tambah dengan busur HE. 40 busur GH ukurannya. Karena sudut pusatnya 40. 80 busur HE. Jadi, busur GE ini ukurannya adalah 120. Kemudian, busur GEF. Busur GEF berarti busur GE ajasen dengan busur EF. Busur GE tadi kita sudah tahu. 120. Busur EF-nya 110. Berarti busur GEF itu dijumlahkan saja. 120 ditambah 110. 230. Kemudian, busur GEF. Busur GEF ini merupakan sisaan dari yang tadi. Berarti yang tadi kan kita punya GEF-nya 230 ya. Berarti GEF-nya yang sebelah sini itu 360 dikurangi dengan 230. Jadi, busur GEF-nya adalah 130. Oke, itu tentang ukuran busur. Kita lanjut sekarang. Dua busur pada lingkaran yang sama atau pada lingkaran-lingkaran yang saling kongruen merupakan busur yang kongruen. Jika busur-busur tersebut memiliki ukuran yang sama katanya. Jadi, busur yang kongruen itu kalau ukurannya sama. Busur yang kongruen itu pada lingkaran yang sama atau pada dua lingkaran yang kongruen. Sehingga dikatakan bahwa dua busur minor dari lingkaran yang sama atau dari lingkaran-lingkaran yang kongruen adalah kongruen jika sudut pusat mereka. Sudut pusat dari dua busur tadi merupakan sudut pusat yang saling kongruen. Kita lihat eksempel yang ketiga. Di sini kita mau melihat atau memperhatikan yang sudut biru ini. Busur biru, sudut biru. Busur biru itu ada di hadapan sudut pusat yang biru. Berarti besar sudut busur biru itu yang di A45 untuk AB, 45 juga untuk busur CD. Dia ada pada satu lingkaran yang sama. Berarti busur AB dengan busur DC di sini adalah kongruen. Kemudian kita lihat yang B. Ada dua lingkaran dan lingkaran ini adalah lingkaran yang kongruen. Jadi lingkaran yang atas dengan lingkaran yang bawah itu lingkaran yang kongruen. Busurnya ukurannya sama karena sudut pusatnya sama. Berarti busur PQ itu akan sama dengan busur RS. Kenapa kita bisa bilang lingkarannya kongruen? Ada mark merah di sini, ada tanda merah di sini. Artinya jari-jarinya sama. Jadi lingkaran ini memiliki jari-jari yang sama. Lingkaran ini adalah lingkaran yang kongruen. Kemudian kita punya gambar C. Ini ada lingkaran yang memuat busur XY, ada lingkaran yang memuat busur ZY. Lingkaran ini jelas, jari-jarinya berbeda. Berarti lingkaran ini bukan lingkaran-lingkaran ini, lingkaran XY, dan lingkaran yang memuat ZW. Itu bukan lingkaran yang kongruen. Meskipun sudut pusatnya sama. Jadi busur XY ini tidak kongruen dengan busur ZW. Karena lingkarannya tidak kongruen. Nah itu tentang kongruen. Nah itu tentang kongruen, busur yang kongruen. Sekarang kita ke tali busur dari lingkaran. Tali busur dari lingkaran. Titik Y dikatakan titik tengah dari XYZ katanya. Jika XY-nya itu kongruen dengan YZ. Beberapa garis atau segmen atau ray atau sinar garis yang memuat Y dan memotong XYZ sama besar. Kita bisa lihat nanti pada teorema 10.4 sampai dengan 10.6. Kita akan bahas ini pada part berikutnya. Terima kasih untuk part ini. Sampai ketemu lagi di part berikutnya.